Presiden terpilih Jokowi Dodo ingin peralihan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke dirinya berlangsung bolus. Presiden terpilih ini membentuk rumah transisi untuk segera mewujudkan janji kampanye saat pemilu presiden. Rapat tim transisi berlangsung di hari pertama kerja rumah transisi. Tim transisi pemerintah Jokowi JK mengadakan rapat pertama di rumah transisi Jalan Situ Bondo 10 Menteng, Jakarta Pusat. Tim ini menggodok sejumlah agenda kerja untuk segera mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan Jokowi JK dalam kampanye. Salah satu deputi tim transisi Hasto Kristanto menjelaskan fokus utama rapat kali ini adalah menyusun kelengkapan personil dan kekuatan pada pemerintahan Jokowi JK. Program kerja perbaikan kesejahteraan kehidupan rakyat juga mulai dibicarakan. Pasar lelang itu semua bisa segera diimplementasikan. Pogja terkait juga dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Pogja Transportasi Publik, dan Pogja APBN, serta Pogja yang terkait dengan politik legislasi. Karena setiap janji-janji kampanye ini kan memiliki implikasi baik secara fiskal maupun regulasi. Baik regulasi melalui undang-undang maupun regulasi melalui keputusan presiden dan lain sebagainya. Dan arsitektur kabinet sehingga ini merupakan suatu kerja simultan, tidak seluruhnya bekerja di sini. Pogja-pogja ini diisi oleh orang-orang yang memang punya pengalaman di lapangan sehingga tahu gagasan-gagasan perubahan yang menjadi harapan rakyat yang begitu besar, itu nanti bisa diwujudkan dalam waktu cepat. Itulah yang menjadi fokus kerja dari tim Transisi. Sehari sebelumnya Jokowi beserta lima orang anggota tim Transisi meresmikan kantor rumah Transisi. Jokowi juga mengumumkan tim Transisi. Terdiri dari seorang ketua yakni Rini Sumarno, lima deputi yakni Wakil Sekjen PDP Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan 1 Andi Wijayanto, Sekretaris Tim Pemenangan 2 Akbar Faisal, dan Jurubicara Jokowi-JK Anies Baswedan. Rumah Transisi mempersiapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan 2015, mempersiapkan kelembagaan di bawah Presiden dan Wakil Presiden antara lain, pembentukan kabinet, dan juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi sembilan program nyata Jokowi-JK. Ya semuanya itu kan perlu dipersiapkan, semuanya dong. Kita ini mau bekerja kan harus persiapan, kan disimisinya sudah ada, ya kan. Tetapi kan kita harus mengidentifikasi persoalan secara lebih detail. Apa sih yang dibutuhkan, yang sangat segera yang mana, skala prioritas yang paling harus disegerakan yang mana, yang nomor satu yang mana, nomor dua yang mana, nomor tiga yang mana. Mana yang bisa dikerjakan dengan cepat dalam tiga bulan yang mana, yang satu tahun yang mana, yang lima tahun yang mana. Semuanya kan harus teridentifikasi dengan detail, rinci, sehingga waktu kita masuk, itu langsung bisa bekerja, gitu loh. Prok, bekerja. Itu yang menjadi tugas dari kantor transisi. Tim transisi Jokowi-JK segera melobby pemerintahan SBY terkait kebijakan fiskal APBN 2015. Kebijakan fiskal perlu segera dilobby, agar sejumlah program yang pernah dijanjikan Jokowi-JK, yakni Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, segera diimplementasikan. Jokowi mengaku, semenjak tim transisi dicetuskan, sudah banyak pihak yang mengusulkan nama untuk mengisi jabatan menteri. Masukan tersebut diterima Jokowi-JK dan digodok lebih lanjut di rumah transisi. Tim Liputan, Berita 1 Sampai jumpa di video selanjutnya.